Halo Sobat DP, masih ingat kan kalian dengan cedar horor yang menimpa dua jagoan tanah air ini? Kalau ada yang gak ingat, oke deh, Ani nih ingetin. Pertama, ada Bellatrix Mano Putih yang harus merelakan karirnya berakhir di tahun 2016. Kala itu si cantik yang sempat digadang-gadang menjadi tunggal putri masa depan tanah air ini, tumpang secara mengerikan. Lihat aja, momennya berikut ini saat melawan wakil Cina Li Xiu-Rui di Sudirman Cup 2015. Dijamin bikin bulu kuduk merinding deh. Gimana Sobat BP? Andiin aja sampe gak bisa berkata-kata. Saking ngerinya, sang komentator kondeng Jillian Clark pun sampe histeris dibuatnya. Selain Kak Bellatrix, ada juga nama Eddie Subaktiar yang nasibnya tak kalah ngeri. Dipaksa melakukan smash oleh sang lawan, membuat pemain 27 tahun ini kelebakan dengan smash kerasnya. Sayangnya, karena pendaratan yang kurang sempurna, Eddie pun bernasib sama dengan Bellatrix. Lututnya tak terlipat sebagaimana mestinya. Kalau udah gini, ya mau gimana lagi kalau bukan eraman kesakitan yang keluar dari mulut tanem Gloria ini. Sontak, sang partner pun menangis histeris dibuatnya. Lawan yang gak nyangka pun dibuat ngelus dada horornya cara Eddie mendarat di lapangan. Ekspresi kalian gimana Sobat BP? Ngelus dada juga atau nutup mata nih? Kalau Andiin sih langsung skip videonya. Oke, oke. Kita pada ngarepkan cedera horor kayak tadi gak terjadi lagi di lapangan. Namun sayang, ternyata cedera lutut horor ini kembali terulang Sobat BP. Aduh, aduh. Kok ada lagi sih? Hmm, kejadian ini terjadi kemarin tepatnya di laga pembuka Uber Cup 2021. Perancis yang ditantang Jepang keok 5-0. Nah, kalian-kalian siap tutup mata ya? Soalnya momen kali ini dijamin gak kalah ngeri dari momen yang tadi. Jadi gini ceritanya Sob. Perancis yang kalah di partai pertama wajib menang dong di laga kedua? Ya mau gimana lagi? Wajibnya main kedudukan dong? Yang wakilin Perancis di Genda Putri ada Delvin Delru dan Lea Palermo. Sedangkan di pihak Jepang ada Yuki Fukushima dan Misaki Matsutomo. Baru juga laga dimulai? Eh, laga udah sengit aja. Wakil Perancis Lea Palermo yang hendak melakukan perlawanan, melakukan jumpsmith yang gagal dihalau oleh Jepang. Well, poin untuk Perancis dong? Eits, tapi tunggu dulu. Poin tambahan Perancis ini ternyata berbuat tumbal bagi Lea sendiri. Jumpsmith briliannya ditutup dengan pendara tantas sempurna di lantai lapangan. Kaki kirinya nampak tak kuasa menjadi tumpuan. Alhasil, jeritan keras keluar dari mulut tandem Delru ini. Kalau dilihat secara detail, mirip banget kan dengan cedera Bellatrix dan Eddie tadi? Fukushima yang jadi lawan pun tampak trauma ngeliatnya. Bagaimana tidak, cedera lutut juga membuat tandemnya Sayaka Hirota harus absen di turnamen ini. Kalian pada ingat kan lutut Hirota yang diberi penyangga di Olimpiade kemarin? Tapi kalau dibandingkan, emang lebih ngeri cedera Lea ini sih? Pada setuju kan, kalian? Kita doain, mudah-mudahan ke depannya kejadian kayak gini gak terulang lagi ya, sobat BP. Dan mudah-mudahan Lea Palermo ini masih bisa melanjutkan karirnya. Jangan sampai senasib sama KB Latrix deh pokoknya.